Sedara panetia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya mengumumkan calon anggota MRP terpilih dan daftar tunggu pengganti antar waktu periode 2023-2028. Dalam rapat pleno tersebut membahas dan menetapkan nama-nama calon terpilih dan daftar tunggu pengganti antar waktu anggota MRP Papua Barat Daya dari Wakil Adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama. Untuk Kabupaten Sorong, nama calon terpilih tetap perwakilan adat yaitu Ehud Klaibin, Prinset Shafle, perwakilan perempuan yaitu Bertenovita Gevillem, Marice Kalalu. Untuk Kabupaten Sorong, Selatan, nama calon terpilih tetap perwakilan adat yaitu Simpson Sremere, Yehuda Boltal, perwakilan perempuan yaitu Susan C. Saflesa, Sarce Yare. Untuk Kabupaten Raja Ampat, nama calon terpilih tetap perwakilan adat yaitu Mesak Mamraku, Yesaya Mayor, perwakilan perempuan yaitu Kartini Ekanden Kaisepo, Sara Kristina Elwot. Dan untuk Kabupaten Maiprat, nama calon terpilih tetap perwakilan adat yaitu Alphonse Kambu, Demas Idi, perwakilan perempuan yaitu Linje Atanai, Seli Karet. Untuk Kabupaten Tamro, nama calon terpilih tetap perwakilan adat yaitu Petrus Sasyor, perwakilan perempuan yaitu Peronoka Manibu, Yustin C. Linda Yekwam. Dan untuk Kota Sorong, nama calon terpilih tetap perwakilan adat yaitu Sulaiman Samuel Mubalen, Richard Malaseme, perwakilan perempuan yaitu Dorje Kambu. Sementara nama calon terpilih tetap Wakil Agama Islam, Idris Wugaje, Rukunuddin Arfan, nama calon terpilih tetap Wakil Agama Katolik, Vincentius Paulinus Baru, Crispinus Tuturov. Kami Panitia Pemilihan, bersama dengan Panitia Pengawas Pemilihan, anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan rapat pleno tentang penetapan calon terpilih dan daftar tunggu pengganti antarwaktu anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028. Berdasarkan nilai-nilai yang kami sudah kumpulkan, karena apa yang dipakai dalam proses penetapan ini adalah seleksi yang telah kami lakukan pada akhir bulan Mei lalu, yang pertama seleksi administrasi, yang kedua tes narkoba, yang ketiga psikotes, dan yang keempat presentasi makala dan wawancara. Semua nilai dari proses seleksi itu kami kumpul dan kami diskusikan, dan hari ini tanggal 5 Juni tahun 2023, tepatnya dari pukul 11.15 sampai pukul 16.55, kami telah menyelesaikan rapat pleno, yaitu langsung dengan penetapan, kami telah tetapkan calon terpilih dan daftar tunggu pengganti antarwaktu anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya.